Intro Ayo bangapain Bukan sih kamu gak gaitin aku aja Coba deh kamu liat Aku liat terus kenapa Kok kamu ngeliatinnya kayak gak suka gitu Kalo misalkan kamu gak suka terus kenapa Iya bukannya aku Mereka salaman Ya terus kenapa kamu liatinnya kayak gitu Ya aku tuh sedang membayangkan Coba deh kamu bayangin deh Misalnya nih ada 100 orang salaman kayak gitu Gimana Dih agak banget aku mikirannya Mendingan aku nyari cara supaya bisa dapetin uang banyak Masih kamu Halo sahabat edukasi Pernah hati gak sih kalo di sekolah kita itu ada syukuran Atau ada Peresmian Atau ada apapun gitu Kemudian Semua orang berkumpul Bersalam salaman Dan kadang kita tuh Menunggu giliran salaman Lama Antriannya panjang Dan entah kalo kita pikir ya Seperti tadi Dafa memikirkan gitu Berapa banyak ya orang yang salaman pada hari itu ya Nah untuk itu Itu kita bisa melihat tuh Kalau semisal Sahabat edukasi pernah memikirkan Berapa banyak orang yang melakukan salaman kombinasi itu dan segala macamnya Itu sebenernya kita sedang berbicara tentang salah satu kegunaan pola bilangan Nah dalam pola bilangan itu ada juga konsep yang dia melakukan pola bilangan atau barisan aritematika berderajat 2 Nah rumus umumnya barisan aritematika berderajat 2 itu adalah Un sama dengan An kuadrat ditambah dengan Bn ditambah dengan C Semisal ada contoh Bersalaman itu merupakan interaksi 2 orang Jika ada 2 orang bertemu kemudian melakukan salaman Itu kita hitung sebagai 1 kali salaman Namun bagaimana jika ada 20 orang Kemudian 20 orang ini melakukan salaman Berapa banyak salaman yang terjadi Nah jika ada 2 orang yang melakukan salaman maka kita hitung sebagai 1 kali salaman Jika 3 orang bertemu maka akan terjadi 3 kali salaman Jika 4 orang bertemu maka akan terjadi 6 kali salaman Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya Seperti pada gambar barisan aritematika berderajat 2 Rumus umum barisan aritematika berderajat 2 seperti yang tadi disebutkan adalah Un sama dengan An kuadrat ditambah dengan Bn ditambah dengan C Kemudian kita substitusikan untuk N sama dengan 1, 2, dan 3 Maka didapat U1 sama dengan A kali 1 kuadrat ditambah dengan B dikali 1 ditambah C Sama dengan A plus B plus C Kemudian U2 sama dengan A dikali dengan 2 pangkat 2 ditambah B dikali 2 ditambah C Sama dengan 4A tambah 2B tambah C U3 sama dengan A dikali 3 kuadrat ditambah B dikali 3 ditambah C Sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C Nah dilihat dari gambar kita lihat bahwa disitu nilai 2A itu sama dengan 1 Maka A sama dengan setengah Lalu kita lihat 3A ditambah B sama dengan 2 Maka 3 dikali setengah ditambah B sama dengan 2 B sama dengan setengah juga Lalu kita lihat persamaan yang sebelumnya A plus B plus C sama dengan 1 Maka setengah ditambah setengah ditambah C sama dengan 1 Maka C sama dengan 0 Nah setelah mendapat nilai A, B, dan C Kemudian disubstitusikan ke dalam rumus umumnya Yaitu UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C UN sama dengan setengah N kuadrat ditambah setengah N ditambah 0 UN sama dengan setengah dikali N kuadrat ditambah dengan N Maka jika kita mencari banyaknya salaman yang terjadi Jika ada 20 orang adalah U20 sama dengan setengah dikali dengan 20 kuadrat ditambah 20 Sama dengan setengah dikali dengan 400 tambah 20 Sama dengan setengah dikali 420 Sama dengan 210 Maka banyaknya salaman yang terjadi jika ada 20 orang adalah 210 kali Sahabat edukasi dari menghitung 20 orang yang melakukan salaman sebanyak ternyata 210 kali ini Tentu menggugah kita Untuk segera melakukan salaman kepada orang-orang di samping kita Apalagi kalau kita punya salah itu datang salaman Oleh karena itu Jangan lupa untuk salaman dengan orang-orang terkasih Jangan lupa salaman dengan teman Jangan lupa salaman dengan guru Dan jangan lupa untuk belajar matematika Agar kita menjadi orang yang mantul Manfaat betul Jangan lupa like, share, dan subscribe